. Lionel Messi sudah tiba di Paris untuk menuntaskan transfernya ke Paris Saint-Germain. Kedatangan bintang asal Argentina ini disambut riuh para supporter. Messi telah tiba di bandara Le Bourget, Paris. Ia memboyong istrinya, Antonella Rochuzo dan ketiga anaknya. Kedatangan Messi ini disambut oleh para supporter yang sudah menanti di luar bandara. La Pulga sempat melambaikan tangan lewat salah satu jendela di bandara kepada para supporter. Lambayan tangan Messi ini langsung disambut riuh kerumunan yang menyambutnya. Sorakan nama Messi kemudian langsung menggemak. Dengan mengenakan kaos putih bertuliskan, di sini Paris, ia melambaikan tangan sembari tersenyum cerah. Gestur singkat tersebut mendapat sambutan hangat dari supporter PSG yang sudah menunggu kehadirannya. Supporter Paris Saint-Germain memang sudah menunggu kedatangan Messi, sekaligus kepastian La Pulga menjadi pemain klub mereka. Sebelumnya, Messi awalnya diperkirakan terbang ke Paris pada minggu, 8 Agustus 2021, atau Senin kemarin. Sejak saat itulah penggemar Paris Saint-Germain menggelar penyambutan meriah. Mereka memadati jalanan, area sekitar markas klub, terutama bandara sembari menyerukan nama Messi. Messi merapat ke PSG dengan status bebas transfer. Hal ini terjadi usai kontraknya di Barcelona habis akhir Juni lalu. Pria kelahiran Rosario ini sebenarnya bertekad untuk tetap di Barcelona. Namun, hal Blograna tak bisa memperpanjang kontrak Messi akibat mengalami krisis finansial dan adanya aturan pembatasan gaji dari La Liga. Hal ini yang membuat Lionel Messi kemudian mendekat ke PSG. PSG disebut menyanggupi untuk membayar gaji Messi sebesar 40 juta euro atau 675 miliar rupiah per tahun. Terima kasih telah menonton!